Jalan Palagan Tentara Pelajar Katanya kalau gue ke Jogja harus banget nyobain ayam bakar satu ini Katanya ini ayam bakar enak banget Bahkan dia tuh sering banget kesini kalau ke Jogja Bahkan gak ngonten pun dia dateng cuma buat makan Kalau dilihat ini ayam bakarnya ada dua jenis Ada ayam bakar manis sama ayam bakar pedas Dan yang favorit disini tentu aja ayam bakar pedasnya Oke ini dia adalah ayam bakar atau ayam pedas Artomoro Oke gak usah lama-lama kita langsung aja makan ayam pedas Artomoro ini Kita buktikan apakah senak itu Apakah emang worth it banget Untuk menjatengin ketika gue lagi ada di Jogja Atau kalian lagi ada di Jogja Makanya mau tau seperti apa Ikutin terus vlog ini dan Yuk cus kita review Disibu Mau makan Mantri Aku sekalian izin videonya buat Youtube Favoritnya disini apa kak? Ayam bakar pedas sama ayam bakar manis Ayam bakar pedas sama ayam bakar manis Harganya Rp. 200.900 Belum sama nasi ya? Belum Oh selain itu ada apa lagi? Ada tempe, tahu, petai, sayur rasem Tapi kebetulan sayur rasemnya habis Oh lagi habis Petai kali ya dibakar kali ya Ini tuh ada berapa temang sih kak? Ya? Di Jogja tuh ada satu cabang aja ini? Ada, ada di Godean ada Godean? Tapi cabang pertama ini ya? Enggak, nggak ada Cabang pertama di mana Bali ya? Semarang Oh dari Semarang aslinya Cabang pertama Oh gitu Dia pedasnya tuh dari pedas apa kak? Dari sambal gitu? Iya Bumbunya ya? Ayamnya pake yang apa sih? Ya? Ayam apa? Ayam ke jantan Ke jantan ya? Bukan siap hari Siap hari Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 Jam 7 ya nung 7 pagi sampai jam? Jam 10 malam 7 malam Ya guys, ini kita pesen aja Makasih ya Kita pesen Ini lagi Blit Inggris Terus Ntar kita makan Kita lihat juga tuh Dibakar Bakarnya di depan Oh ini Dibakarnya dijadiin satu ya mas ya? Iya mas Jadi walaupun manis, kadang-kadang suka berasa pedas sedikit dong ya? Iya Hehehe Tempatnya yang bikin pedas sedikit Oh tempatnya Hehehe Cuman orang-orang Justru yang pedas, yang bikin nagi ya? Iya Hehehe Ini dibakarnya pakai apa itu? Arang apa? Arang biasa mas, arang kayu Kayu ya? Bukan batok kelapa ya? Tepat Ini guys Ini Ayam yang belum dibakar Ini ayam yang manis ya mas ini? Iya mas Ini paha sama dada sama aja Terus ini yang pedasnya nih Biasanya orang sukaan yang pedas sampai yang manis sih mas? Pedas mas, pedas ya mas? Pedas ya biasanya sih Kalau manis itu buat anak kecil Oh yang manis biasa anak kecil Iya Oke jadi ini kita ambil nasi Ambil nasinya sendiri Dan ini tuh Monggo ambil nasi sepuasnya Jadi nasinya sepuasnya ya tadi harganya 4500 Cuman ya sekali lagi kalau kayak gini harus ngambilnya tau diri Secukupnya aja seperti biasa Nasinya pulen loh Dan ini masih hangat Hmm Oke ini dia guys Ayam pedas artomoro Jadi ini gue pesan cukup banyak Ada ayam pedas sama ayam bakar manisnya Kayaknya kita coba yang manis dulu kali ya Selain itu gue juga pesan ini nih Tempe, tahu, sama pete Kita makan ini dulu deh Tuh Ayam yang manis Oke Oke Kita langsung aja Ini bumbunya kita udah kadek dulu Ke nasi Hmm Panas Panas sekali nasinya Ini ayamnya nih Wah ayamnya lembut sekali Tuh Hmm Langsung ya Kan pake nasinya Mari kita makan Hmm Wah Enak Beneran enak deh Yang manis aja udah enak Hmm 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 Ini loh ayamnya tuh dibakarnya pas banget Lembut Dan yang gue suka itu ada aroma Aroma bumbu Dari si ayam bakarnya ini yang Mungkin yang terakhir diserem gitu kan Jadi setelah matang tuh diserem pake Saus lagi tuh Pake kuah lagi Atau bumbu lagi Ini tuh bumbunya harum banget Dan menurut gue ini manisnya juga pas Nggak yang over manis banget gitu Dan selain manis Ini berasa banget bumbu-bumbu lainnya Rempah-rempahnya tuh Kaya banget Tasty banget di mulut Perfect banget Itu merotol-merotol tuh Saking lembutnya Oke yang manis kita udah cobain Sekarang gue pengen cobain yang pedesnya nih guys Yang pedes gue pengen coba bagian Paha ya Tuh Ini pahanya ikut sama cekernya tuh Jadi ini sama dengan si ayam manisnya Basically kan tadi kalo kalian lihat Dia sebelum dibakar itu emang udah berbumbu ya Berbumbu sambel gitu Yang terlihat pedas Setelah dibakar lagi Dia diserem lagi sama si sambel lagi Atau bumbunya Jadi wah ini terlihat Menggiurkan sekali ya Apalagi buat kalian yang pencinta pedas Gila sih ini Nah tapi sebelum gue makan Gue pengen Ini nih Surga dunia Petek Tiya Tiya Petenya kurang gemoy sih ini Cuman yaudahlah ya Cukup lah Sama tahu Sama tempe dah Langsung aja guys Mari kita makan Enak Enak Wah Ini sambel ini Gila Wah ini sambelnya Ditambahin sama pete Aromanya jadi Makin liar Makin gila Makin enak Enak banget sih Ayamnya sama-sama empuk Sama-sama lembut Sekali lagi gue harus akuin nih pembakarannya Perfect banget Gak yang kegosongan Dan Aroma smoky nya keluar banget Apalagi bercampur dengan aroma bumbu Dari si Bumbu pedasnya ini Gila Berempah banget Bumbunya keluar banget Aroma rempahnya keluar banget Terus ini pedasnya Bukan tipe-tipe pedas yang sekali Masuk mulut Langsung jedor-jedor ya Dia ada delay dikit Cuman Lama-lama naik Dan ini tipe-tipe pedas yang nagih banget Sekali lagi gue akuin ini Ketika lu pakein Sambel Atau bumbunya Bumbu pedasnya Bercampur dengan si Petenya Ini makin Wow Mantra mantap rasa Dan No play play gak men men Enak banget Tuh Ayamnya juicy banget Lembut Tuh Ini merotol Merotol Ayam aja Gila Jadi bagi kalian yang ngilar dengan ayam bakar artomoro ini Kalian yang main ke Jogja Atau di Semarang ada katanya Kalian cek aja di Google Map Pokoknya Sekali lagi gue akuin ini Recommended banget No play play gak main-main Info dan titik alamat Google Map lebih lengkap Ada di kolom description Oke Abis ini gue pengen nambah Masih ada ayamnya Kita keris aja video ini Masih banyak lagi video-video Gue di Jogja Kulineran Yang dapat kalian ikutin Di next-next video Tungguin Yang belum subs klik tombol subs Dan akhir kata guys Jangan lupa mam-mam Bye-bye Tungguin